Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Dodo Di sini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana mengoptimalkan sumber daya lokal untuk pakan ternak kita Pada kesempatan kali ini kita akan membuat pakan amoniasi dari limbah padi yaitu berupa jerami padi Kenapa saya menggunakan jerami padi? Karena jerami padi itu sangat melimpah sekali di Indonesia Kondisi sekarang di wilayah Banyumas itu sedang musim panen-panen padi Menurut data BPS bahwasannya padi yang digunakan Maaf bukan padi Jerami yang dihasilkan oleh padi setiap 1 kg gabah yang dihasilkan atau 1 kg beras yang dihasilkan itu menghasilkan 1 kg jerami padi Ini sangat melimpah sekali Menurut data BPS bahwasannya ada jutaan bahkan ada sekitar 676 juta ton jerami padi yang dihasilkan di seluruh wilayah Indonesia Bagaimana pembuatannya? Nanti kita akan membuat bersama-sama Check it out Konten Kita siapkan 1 kg kurea untuk 100 kg jerami yang sudah kita siapkan Nah itu 100 kg hanya bukan 0,8 kg sampai 1 kg Jangan terlalu banyak Ini amundasi atau kurea ini hanya berfungsi untuk melunakan dari struktur liquid yang ada pada jerami tersebut Supaya meningkatkan nilai cerna pada jerami Bagaimana lagi? Biar mili cerna itu bisa meningkat Bisa kita tambahkan dengan probiotik Untuk probiotik sendiri ini untuk 1 ton hanya membutuhkan kurang lebih 2 kg Probiotik lah cukup Biar nanti daya cerna dari jerami tersebut bisa meningkat Proteinnya juga meningkat sebanyak 20% Kita aduk sampai rata sama seperti tadi Agak homogenisasi agak kurea Sampai benar-benar homogen Nah kita memastikan Setelah itu Kita cipratkan secara merata pada permukaan jerami tadi Sebaiknya untuk pembuatan amuniasi ini dilakukan pada ruang tertutup yang tidak terkontominasi dari oksigen Karena sifat dari amuniasi ini menggunakan anaerob ya Menggunakan anaerob Jadi jangan sampai terkena oksigen Nah ini saya membuatnya itu di ruang terbuka Namun nanti kita akan ditutup menggunakan terpal Supaya tidak terjadi Oksigen tidak masuk Jadi menjaga anaerob tersebut Nah kita itu ratakan semuanya Setelah itu kita cipratin dengan urea dan juga probiotik Bagusnya itu menggunakan semprotan biar merata Nah kita mulai ciprat-ciplati Bagian permukaan dari padi Kemudian kita injak-injak permukaannya Sampai benar-benar padat begitu Memastikan nanti terjadi amuniasi secara sempurna pada jerami padi Nah nanti di akhir Di akhir Proses amuniasi tersebut nanti si jerami itu akan melunak ya Akan terjadi pecah-pecah itu Amun lunak sehingga Ininya daya cernanya akan meningkat juga untuk jerami tersebut Dimana lignin-ligninnya itu udah mulai teruraikan gitu Nanti Nah untuk pemberian pada sapi Itu nanti setelah 21 hari Di anginan kita Angin-anginkan selama setengah hari Biar tidak keracunan pada sapi tersebut Ini sangat mudah sekali Teman-teman bisa memperhatikannya di rumah Setiap keberhasilan dalam kita peternak Itu terbunuh pada bagaimana kita mau mengoptimisasikan biaya produksi Pada peternakan Biaya produksi terbesar adalah pada biaya pakan Kalau kita mau menggunakan biaya pakan Insya Allah kita bisa Kita bisa sukses dengan dunia peternakannya Nah Sekarang komposisi harga 70% Terbunuh pada biaya pakan Untuk si Buna peternakannya Karena kita melalak bisnis peternakan 70% itu pada biaya pakan Kalau kita mau menekatnya Dengan mengoptimalkan Sumber-sumber daya lokal yang ada disini Seperti melimpah jerama ini Maka kita akan Bisa sukses dengan Caranya gampang Seperti melihatnya Dengan ditambah sedikit Propion Maka Kita Mampu meningkatkan Kandung Pada Si Cerami Dan Ini Bisa meningkat sampai 20% Sampai 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 Terima kasih.